Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan ini kita diberikan soal sebagai berikut Jika X sama dengan 2 pangkat negatif 2 Maka X pangkat X adalah A2 pangkat minus 1 per 4 B2 pangkat seperempat C2 pangkat minus setengah Dan D2 pangkat setengah Hanya sebelum kita lanjut Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan apabila Anda suka Silakan di subscribe, like, dan saya diberi komentar Supaya saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel ini Kemudian pesan yang lain adalah Bahwa materi ini bukan materi pokok untuk anak-anak SLTP Tetapi materi pendalaman untuk mereka Nah, untuk kita orang tua juga perlu Kenapa? Oleh karena supaya kita bisa memberikan Yang lebih kepada anak-anak tentang matematika ini Baik, kita mulai Jika X sama dengan 2 pangkat negatif X Maka X pangkat X-nya adalah A2 pangkat minus seperempat B2 pangkat seperempat C2 pangkat minus setengah D2 pangkat setengah Nah, untuk mengerjakan seperti begini Banyak cara Banyak cara Banyak jalan Dari manapun bisa Bagi mereka-mereka yang menguasai tentunya ya Tetapi, kita tentu akan menguasai semuanya ya Jadi, banyak cara Dan salah satu cara Salah satu trik Yang akan di Yang akan kita pelajari Yang akan kita berikan dari Pak Yud Adalah sebagai berikut Ya Nah, di sini X pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 2 Yang berarti bahwa Jika X sama dengan 2 pangkat negatif 2 Ini kan sama saja dengan 1 per 2 pangkat 2 Karena kita ingat bahwa Kalau A pangkat minus B Itu sama dengan 1 per A pangkat B Nah, itu ya Nah, jadi kalau begitu Kalau X sama dengan 2 pangkat minus 2 Menjadi Sama dengan 1 per 2 pangkat 2 Sama dengan 1 per 4 Nah, jadi kalau begitu Sekarang kita sudah tahu bahwa nilai X nya itu adalah 1 per 4 Kemudian Kita sampai kepada apa yang diminta Kita geser Ya Kepada apa yang diminta Yang diminta adalah X pangkat X Jadi, kalau begitu X pangkat X nya adalah 1 per 4 Yang dipangkatkan 1 per 4 Nah, begitu ya 1 per 4 yang dipangkatkan 1 per 4 Ini dari mana? Dari oleh karena kita tinggal mengganti X ini oleh 1 per 4 ini X yang ini diganti 1 per 4 Kemudian pangkatnya X pangkatnya juga diganti dengan 1 per 4 Gitu ya Kemudian Kalau kita lihat Alternatif jawab Ternyata ini mempergunakan bilangan pokok semua Oleh karena itu Mari kita menggunakan bilangan pokok Menggunakan bilangan pokok 2 Ini kita ganti menjadi bilangan pokoknya 2 Jadi, kita tulis sebelah sini Akan menjadi Kita lanjutkan 1 per 4 adalah 1 per 2 pangkat 2 Yang ini ya Tetapi kemudian dipangkatkan berapa? 1 per 4 1 per 4 Nah, gitu ya Oke, kita lanjutkan Kita lanjutkan sekarang 1 per 2 pangkat 4 Kita kembali kepada Teori ini tadi Kepada aturan ini tadi Ini Bisa diubah menjadi 2 pangkat negatif 2 Yang di dalam kurung ini Diubah menjadi 2 pangkat negatif 2 Yang dipangkatkan 1 per 4 Nah, sekarang sudah sampai ke sana Yang dipangkatkan 1 per 4 Jadi sekarang Yang kita itu adalah 2 pangkat negatif 2 Dipangkatkan 1 per 4 Ya Kita geser dulu Nah, kita ingat Kita ingat Kepada bentuk seperti begini Kepada bentuk Jika A itu pangkat B Dipangkatkan C Seperti itu Ya Seperti itu Maka ini akan menjadi A pangkat B kali C B kali C Ini A pangkat B dipangkatkan C Itu akan Sama dengan A pangkat B Kali C Nah, coba kita terapkan untuk ini Kita terapkan untuk ini Bahwa 2 pangkat Minus 2 Dipangkatkan 1 per 4 Ya, kita geser Sini ya Ya, jadi 2 pangkat minus 2 Dipangkatkan 1 per 4 Menurut aturan tadi ini Ya, itu akan Sama dengan 2 Dipangkatkan Minus 2 Kali 1 per 4 Minus 2 Kali 1 per 4 Ya, gitu ya Jadi Minus 2 Kali 1 per 4 Kemudian ini Kalau kita lanjutkan Kalau kita lanjutkan Kan tinggal Begini 2 Pangkatnya itu Minus 2 Kali 1 per 4 Itu ya Minus 2 Per 4 Minus 2 Per 4 Nah, minus 2 Per 4 ini Kan sama dengan Minus 1 Per 2 Atau minus Setengah Jadi kalau begitu Ini sama dengan 2 pangkat Minus Setengah Nah, inilah Hasilnya Nah, sekarang Kita lihat Pada alternatif Jawabnya Kita lihat Pada alternatif Jawabnya Oh, lihat Alternatif jawabnya Yang ada adalah 2 Pangkat Minus 1 per 4 2 Pangkat 1 per 4 2 Pangkat Minus Setengah Dan 2 Pangkat Setengah Di sini kita dapatkan 2 Pangkat Minus Setengah Maka dari Alternatif Jawab yang ada Yang benar Yang mana Yang benar Adalah yang C Yang benar Adalah yang C Yang Ini Yang benar Begitu Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Untuk Pengayaan Anak-anak kita Karena Semua Anda Hebat Bermanfaat